Shahru Ramadhan Al-Nabi Uzid Fihi Al-Qur'an Hudan Linnasi Wabiyinat Minal Huda Walfurqan Faih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Di seri ketiga ini Masih kita belajar tentang hukum nunsukun Atau tanwin Pada seri pertama telah kita belajar Idhar halki dan seri kedua Idhram birunnah Maka seri ketiga ini kita lanjutkan Hukum ketiga dari nunsukun Atau tanwin I'dhram bila gunnah Idhram artinya Memasukkan Bila gunnah artinya dengan tidak dengung Cirinya Apabila nunsukun atau tanwin Bertemu dua huruf ini Ya ini huruf apa? Huruf lam dan huruf ro Mudah sekali Jadi kalau anda di Quran ada nunsukun Atau tanwin Fatkaten, kasroten, tomaten Lihat saja depannya Depannya ada huruf lam Atau depannya huruf ro Maka ini namanya Idhram bila gunnah Cara membacanya bagaimana? Nunsukun atau tanwinnya Dimasukkan ke huruf lam dan ro Tanpa dengung Berarti apa bedanya dengan dengung tadi Yang kemarin Yang di seri kedua Yakni Ketika supaya tidak dengung Maka cukup masukkan Jangan ditahan Jangan dimasukkan ke hidung Contoh Nunsukun ketemu lam Lihat tulisan yang berwarna merah Tinta merah Nunsukun ketemu lam Maka itu Alla Tulisannya An la ilaha illallah Maka nunnya dimasukkan ke lam Tanpa dinengungkan Artinya jangan ditahan Dimasukkan ke hidung Alla salah Jadi Ashadu allah Gitu saja Jangan ditahan Ashadu allah Salah Masuk saja Tanpa dinengungkan Itu idgham bila gunna Karena nama sebuah tajwid Sekali lagi Menunjukkan cara bacanya Alla ilaha illallah Contoh kedua Nunsukun ketemu lam Tulisannya Faman lam yajid Bacanya Faman lam yajid Cukup itu Jangan dilama Faman lam yajid Salah Faman lam yajid Gitu Nunsukun ketemu ro Contohnya Min rasulin Tulisannya Bacanya Mir rasulin Jangan ditahan Mir rasulin Salah Cukup masuk saja Tanpa dinengungkan Mir rasulin Mir rijalikum Ya tulisannya Min rijalikum Bacanya Mir rijalikum Contoh berikutnya Tanwin sekarang Bertemu lam La'ayatan La'ayatan Bacanya ini Ya itu ya Jadi ibaratnya Ketemu ro Sekarang Wafuran rahima Tulisannya Ghafuran rahima Bacanya Wafuran rahima Fatkatan ketemu ro Kasraten ketemu ro Tulisannya Bacanya Shaytanin rajim Bacanya Shaytanin rajim Semoga faham Terakhir Kita latihan Ada satu Di dalam Surah Al-Ma'un Ya Domaten ketemu lam Pada kalimat Fawailul Lil musallim Itu ada Ya Yang bergaris merah itu Nah itu Contoh Penerapannya Di Al-Quran Baik silahkan Dibuka surah Al-Ma'un Dan diikuti Latihan di rumah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على ضعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Selamat mencoba يَسَّرَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَتَعَاوَلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَلُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدَوَانِ وَلَا تَعَاوَلُوا عَلَيْكُمْ وَالتَّقْوَانِ